selamat menikmati seperti yang udah kita bicarakan di video sebelumnya bahwa hari ini kita open dengan posisi hukum jika down ya seperti yang udah kalian perhatikan bagaimana pergerakan hari ini sebenarnya cukup gak surprise lah kita udah bisa perkirakan kayak gitu sebelum kita bahas pergerakan hari ini mungkin kita ngeliat hasil news dulu kali ya supaya lebih memvalidasi bahwa dari sini kita ngeliat seperti perkiraan bahwa hasil dari good trade balance saatnya teraca perdagangan untuk US itu semakin buruk ya gak bagus ini kita liat juga GDP nya pun turun ya kan previous 4,9 aktualnya 3,2% price index dia kecil kemudian good trade balance nya disini ya kalau biar kemarin itu tau berarti bulan lalu ya racanya minus 88 billion US dollar di bulan oh itu Desember di bulan Januari ini minus 90,2 billion artinya makin rugi USD jelek kayak gitu bacanya kayak gitu simpelnya efeknya apa efeknya ya gold nya naik kayak gitu dan kalau kita perhatiin disini kenapa kalian perhatiin ya disini ya ini kita udah marking kan kemarin kita di video gue tuh gue bilang US kira-kira akan break area disini ya karena sepanjang hari dia udah ambil atas dia utang low di US dia break low nya gitu dan disini kita ngeliat tanpa panjang lebar Asia nya langsung break low gitu break low daily dimana dia cuma pivot cuma di babel sedikit pivot kemudian dia langsung turun ke bawah di timing busurnya dia narget gitu dengan asumsi bahwa di timing busurnya dia narget artinya berarti nanti pas atasnya akan ada manipulasi kayak gitu kalau gue selalu ngeliatnya apakah hukum busurnya itu berjalan sebagaimana seharusnya kalau misalnya hukum busurnya bertentangan artinya hati-hati jangan terlalu FOMO kayak gitu andaikan kalian FOMO untuk sel disini aja pasti udah nangis nih 2028 dibawa lagi sampai ke 2037 kayak gitu kalau pergerakan hari ini memang gue ngeliat ini udah akan stagnannya kira-kira ya sekarang pas gue rekam ini udah 2355 berarti Eropa udah mau tutup 5 menit lagi pergerakannya kira-kira akan begini-begini aja sampai akhir tutup lah mengenai sideways karena apa kalau kita perhatiin ini gue marking ini area US jam 8 oke kalau US jam 8 kita tahu bahwa posisi ini posisi ini oke 2355 ini adalah high before untuk USA oke tapi kalau kita lihat sekarang USA ini belum break oke hampatnya eh USA nya jadi dia masih posisi dengan USA yang dia opennya down disini dia baru ngebusur disini dia belum anomali up ya tapi kalau kita ngeliat acuannya yang USA yang jam 9 ini jam 9 mana? ini jam 9 ya jam 9 berarti high nya ada disini high nya ada disini nah kalau kita acuan jam 9 juga jam 9 ini begitu dia buka dia langsung swap atas artinya US nya udah anomali up jadi kalau kita mengacu kepada US yang 9 posisi US nya yang down udah anomali up artinya kecil kemungkinannya dia akan break area sini 2028 ini gue gak bisa enakkan begini enakkan 2028 nah ini gak akan dibabas harusnya secara teknis oke kalau kita melihat juga di area H4 nya H4 ini kan posisinya dia up ya posisinya up gitu tapi kalau misalnya gue buka disini H4 nya ini kita ngeliat disini gue matiin dulu oke H4 ini dia buka tunggu bentar oke open atas pivot tapi posisinya HB H4 ada disini 2037 dan ini juga R1 jadi probability dia akan mantul di area 2035 kemudian udah sideways aja kayak gitu karena RPS nya kebalik kalau tiba-tiba tapi kalau tiba-tiba mungkin dia mau belas H4 yang ini ke 2038 ya bisa aja gak ada bukan yang gak mungkin tapi dari kondisi RPS yang kebalik ini lihat deh low before disini S1 nya di bawah sini artinya apa potensi sideways untuk H4 nya kayak gitu jadi mantul di R1 dia turun lagi untuk di H1 nya sendiri pun gue ngeliat adanya potensi sideways juga gitu ini H1 dia open di atas tapi dia udah break atas ya ini udah break atas nih ternyata jadi H1 nya dia masih mau lanjut ke atas kayak gitu kira-kira kayak gitu sih kalau kita ngomong H4 nya ya jadi untuk besok kira-kira apa yang terjadi kita langsung lihat aja hmm sorry mana ya ini kok salah-salah kalau kita kata session sih delay langsung kita lihat aja nyalain oke kalau kita lihat acuan besok kita expect bahwa dengan posisi sekarang open hari ini ada di 2029 ya sekarang kita ada di 2032 kemungkinan besok hukum jikanya akan up oke jika hukum jikanya up artinya kita expect yang normal dia open di atas pivot daily ya jadi dia kira-kira bisa open di atas pivot 2031 pivotnya besok kemudian untuk high B4 nya sendiri kita bisa expect ada di area sini ya 2037 berarti kita ngeliat R1 di 2039 dan probably R2 nya ada di 2045 jadi masih sama untuk area target TP mungkin di 2035 ini yang sejekat dengan pivot monthly bisa ada di sana kemudian juga kita ngeliat low B4 daily nya ada di sini di bawah sini area di 2024 low hari ini dan R1 nya ada di 2025 kayak gitu berarti kalau kita ngeliat dengan simulasi posisi harga seperti ini besok daily relatifly akan ideal sebagaimana seharusnya hukum jika up kayak gitu yang dimana besok kalau misalnya kita perhatiin besok itu punya banyak news ya ini kalian bisa ngeliat di sini ada jobless claim ini job besar news besar kemudian sebentar lagi akan ada bostik speech nih jam 1 jam 12 lagi speech kita ngeliat akan pergerakan harganya akan masif atau gimana kemudian PCE core PCE ini juga menunjukkan bagaimana inflasi dan besok Canada juga akan rilis data GDP nya mereka ini Canada juga berpengaruh terhadap pergerakan XRUSD kemudian ada juga data pending home sales ya Chicago PMI juga ada penuh manufaktur index disini kalau kita ngeliat sih datanya jelek buat USD untuk jobless claim ini pengangguran meningkat di expect nya artinya jelek buat USD juga PCI price index nya lu gua gak paham nih misalnya gak apa-apa ya biarkan abaikan aja tapi kalau kita ngeliat disini kayaknya USD nya jelek nih ya kira-kira ada gold bakal bahasa naik gitu jadi kalau misalnya dengan asumsi seperti itu gold naik gold naik gold naik kita bisa target mungkin di 2039 itu area yang pertama 2045 area kedua TP kemudian R3 nya ada di 2052 ini masih sejalan ya dengan mapping kita di awal minggu ya kan poin-poinnya kalau gua sih sampai ke 2054 pun masih oke 2005 ini area disini nih area yang ini area ini menjadi area menurut gua area bagus gitu kalau misalnya kalian mau sell tapi kalau gak mesti pantau dulu sih apakah ada rejection atau mungkin dia malah membalas ke atas lagi gitu hati-hati aja karena area invalidation kita nih ada disini di 2065 itu patokannya gitu oke jadi segitu aja sih untuk besok karena kalau misalnya emang jalannya kayak begitu ya nanti dia target di USA artinya manti akan open up di hari Jumatnya gitu jadi patokannya itu karena ekspektasi gua di awal ya kalau misalnya hari ini kita udah nyampe 2044 mungkin 2052 ya kan kita bisa ekspek Hamis bisa turun-tutup di bawah gitu ingetlah bahwa open Februari itu adanya di sekitar 2039 gitu jadi patokannya ini banget sih HB Weekly ya kan ada di 2041 apakah dia lanjut ke atas atau ke bawah ya inilah penentuannya kayak gitu penentuannya bagaimana nasib di hari Jumat yang akan menjadi hari pertama di bulan Maret oke buat kalian yang pengen belajar koptah kalian juga bisa mampir ke playlist gue yang ini inget ini playlist yang udah gue buat buat kalian jadi kalian bisa belajar secara mandiri gue gak pernah menawarkan jasa apapun juga buat kalian kecuali YouTube Membership ini sih gitu oke kalau pengen coba untuk Valburi juga kalian bisa klik link di bio gue semuanya ada di bio video deskripsi disini cek aja baca satu persatu ada informasi apa disana yang bisa bermanfaat buat kalian oke coba di like jangan lupa di komen juga jangan lupa di subscribe channelnya supaya gue juga semangat untuk video kontaknya seperti ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye